Assalamualaikum sahabat UMV Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official Sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille Mari kita simak video berikut ini Ada idealisme dan realita Menghiasi perjalanan keluarga Ada suka maupun duka Semua dikemas dalam cinta dan cita-cita Dari keluarga, kita mendapat banyak hal Seluruhnya layak menjadi bekal Mungkin ada di antara kita merasa memiliki keluarga yang gagal Boleh jadi, akibat kita masih terlalu dangkal dan kurang tawakal Bersama saya, Intan Hovia Lufi Selamat datang di podcast Membuka Mata Hati Di episode kali ini, saya langsung ditemani Sudah tidak asing lagi ya, di mata sahabat Tapi beliau itu adalah seorang CEO dari lembaga sosial Yang memang sudah banyak sekali gitu memberikan manfaat gitu Beliau juga bapak dari lima anak Dan salah satu tok inspiratif juga Dengan semangatnya, beliau berhasil membuka mata hati insan tunanitra Untuk memiliki hak kesamaan dengan insan lainnya Langsung kita sapa aja Pak Entang Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Akhirnya ya Pak ya, bisa ngobrol lagi Akhirnya kita ngobrol lagi ya, Teh Intan Tapi ini jadi Teh Intan Sihab ya Oh iya Bagus soalnya tadi kata-katanya ya Luar biasa Ada yang ngebikinin saya Oh iya, Alhamdulillah Mudah-mudahan dapat pahara ya yang bikininnya ya Amin Semoga sering-sering lah ya ngebikinin aku kayak gitu Ya, begitu sih Alhamdulillah Jadi kalau melihat kata pengantar tadi Sepertinya kita akan membahas tentang keluarga Iya betul, tema untuk kali ini nih Pak Ada temanya itu Dibalik jendela keluarga Oh, dibalik jendela ngintip ya ceritanya ya Iya betul Dibalik jendela keluarga Alhamdulillah Jadi memang Teh Intan Keluarga adalah organisasi terkecil dalam tatanan kehidupan kita Betul Kan kalau ruang lingkup besarnya itu adalah negara ya Kepala Negara, Presiden Kan gitu ya Lingkup turun ke bawahnya Repawah Provinsi Gubernur Turun lagi Bupati Turun lagi Camat ya Turun lagi Kelurahan, RW, RT Dan ujungnya ada di keluarga Seperti ada teman kita nih katanya Bertekad tahun ini mau berkeluarga Kita doain ya Amin Saya juga doain dong Insya Allah Oke Pak, ini dibalik jendela keluarga Jadi kita disini bakalan ngebahas nih Pak Pengaruh dari keluarga sendiri itu seperti apa sih gitu Dalam Pengaruh keluarga terhadap karakter anak Ataupun apa gitu Karena kan disini tuh ada dilema gini Pak Orang tua yang terlalu tegas dibenci sama anaknya Orang tua yang terlalu baik anaknya malah ngelonjak gitu Dia malah mencari celah gimana caranya Masih terlihat baik gitu di depan orang tuanya Tapi di luar ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak selayaknya gitu Nah ini gimana nih Pak Kan Bapak juga disini udah punya lima anak gitu ya Nah ini gimana Menghadapi gitu Berberapa karakter lima anak ini gitu Baik Tintan Pertama tadi Kalau kita terlalu keras sama anak Anak tuh bisa down ya Lambat benci sama orang tua Tapi kalau kita terlalu memanjakan Anak menjadi ngelonjak Berarti disini diberlakukan yang disebut dengan Azaz Proposional Semuanya harus ada batasannya Semuanya harus ada ukurannya Kemudian ada juga yang disebut dengan kondisional Kapan kita harus tegas Kapan kita harus manjak Tentu itu yang bisa mengetahui adalah Hati-hati dari si keluarga itu sendiri Misalnya kalau dalam proses wisata Kan gitu ya Ya kita tentu harus dengan Gaya bahasa yang seolah-olah memanjain anak Kan gitu Gak bisa kita di tempat wisata Misalnya bentak-bentak anak Kan gitu ya Atau nih kamu hukum sekarang Push up Anak gak boleh Kan gitu Jadi Azaz Proposional Dan kondisional tentu Itu di Diharapkan Orang tua bisa melakukan yang terbaik Buat anak Kemudian tadi Pertanyaan yang kedua Bapak kan sudah memiliki Lima anak ya Lalu dikaruni lima anak Apakah tiap-tiap anak berbeda karakternya? Jelas Meskipun mereka lahir dari rahim yang sama Berasal dari saripati yang sama Tetapi mereka adalah sama-sama makhluk Allah Fungsi dan tujuannya sama Mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Akan tetapi mereka pasti memiliki Karakter yang berbeda Kebiasaan yang berbeda Baik itu yang diperoleh Dari lingkungan keluarga Ataupun yang tumbuh Hasil imajinasi mereka sendiri Apalagi sekarang kan Ketika musim sekarang ya Gadget Sudah ada di tangan anak-anak Terkadang anak-anak juga dipengaruhi oleh Oleh itu Oleh gadget Kan gitu ya Nah ini juga tantangan tersendiri bagi keluarga tentunya Bapak sebagai ayah dari lima anak Tentu tidak bisa menyemaratakan Cara memperlakukan anak Apalagi ini Pak Dari komunikasi Iya komunikasi Pertama apalagi Bapak kan memiliki kendala Dalam sisi Bukan kendala Tentangan Dalam penglihatan ya Bapak itu Pernah suatu ketika Mengajak ngobrol kepada Anak Bapak Misalnya Hei kamu tuh jawab Kalau Bapak tanya tuh Kalau ayah tanya tuh gitu ya Aku udah nganggu katanya gitu Iya Aku nganggu kok gitu Makanya ayah harus sambil peluk aku Supaya aku tahu Aku tuh merespon Begitu Saya yang jadi malu akhirnya Oh iya ayah yang salah Harusnya Ayah itu Memberi nasihat kepada kamu Itu di samping kamu Sambil memeluk kamu Jadi Hikmah dari Bapak yang tidak bisa melihat ini Adalah harus Nantiasa melakukan komunikasi Tidak Karena tidak bisa dengan mata Harus dengan sentuhan tangan Anak Bapak dipeluk Gitu kemudian Pastikan bahwa Tangan Bapak nempel di pipinya Sehingga kalau Geleng kepala Atau nganggu Nah karena kadang-kadang Apa ya Berat Seseorang itu berat Untuk segera mengatakan Iya atau tidak aja berat Ya gak Mungkin ada Dulu dialami oleh Tessepti katanya Ketika ada seseorang Yang mengajak Untuk taruh Dia gak bisa jawab Dia cuma ngangguk doang Kan gitu ya Ini cerita Cerita Kalau Sama Ternanek itu Berarti gak kelihatan Ya gak kelihatan Apa itu jawabannya Jawabannya Makanya Ya Kalau yang muhrim Ya tentu Bisa sambil Dipelukkan Terus dulu Pantang gimana Dia nyatainya Ya cerita aja Dijawab aja Ya misalnya Waktu itu ya Hitoran istri ya Teh Nah teteh Misalnya Insyaallah Saya mau berniat Berumah tangga Sama teteh Terus Yakin Cena gitu Dengan yakin aja Berarti udah nerima Insyaallah Ya Jalani aja Cena gitu Alhamdulillah Udah dijalani Udah 16 tahun Dikaruniai 16 Apa 16 anak Apa 5 anak Gitu ya Ini luar biasa Memang ada kendala Bagi saya Dan istri Untuk melakukan komunikasi Secara tetapan mata Tapi insyaallah Kalau semuanya Bersumber dari hati Insyaallah Semuanya dapat dilalui 5 anak Tentu harus memiliki Gaya komunikasi Yang berbeda Tidak bisa juga Kita menyamaratakan Kesenangan anak Yang satu Dengan yang lain Ya betul Anak bapak Misalnya dia Suka bola Ya gak bisa dipaksakan dong Yang adik-adiknya Yang perempuan Untuk suka bola Kan gitu Gitu Teh Intan Ya nih Karakter ya Karakter anak mungkin tadi Karakter ya Dari 5 itu ada yang Paling pendiam gak Pak Ada Bapaknya kayaknya Yang paling pendiam Oh masa Aduh kayaknya Aku kurang percaya Jadi memang Yang pertama Anak laki-laki Itu dia Suka Seperti bagaimana Anak laki-laki lainnya Olahraga Bola gitu ya Kemudian yang Kedua Yang perempuan itu Dia Sukanya baca Kan gitu Nah yang ketiga dan keempat Kebetulan ini kembar Kemar itu memang Suka baca Tapi lebih banyak pendiam Bahkan kemarin itu Gurunya mengatakan Pak Ini anak bapak yang satu itu Kalau misalnya Siapa yang bisa Menjawab Blah-blah-blah gitu Anak bapak mah gak jawab Tapi kalau ditanya Itu benar jawabannya Jadi saya punya anak Yang kalau oleh gurunya Siapa yang tahu jawabannya ini Kan kalau yang lain Saya Saya gitu kan Nah kalau anak saya gak begitu Diam aja Akhirnya ketika ditanya oleh Gurunya Tapi jawab dengan benar jawabannya Nah yang satu lagi Meskipun kembar Yang satu dia aktif Aktif menulis Kemudian aktif juga membaca Dan aktif menjawab Nah yang satu lagi Ini yang kecil Ini baru lima tahun Dia masih seneng-senengnya Bernyanyi dan mendengarkan Cerita-cerita Cerita-cerita Jadi kalau Pasti Tidaklah dia tidur Kecuali mendengarkan Cerita-cerita Begitu Jadi Nah itu kan Kebiasaan Kita amati Gitu Kira-kira orang tuanya Bisa mendukung Anak di sisi mana sih Ya tentu Kalau yang dasarnya Semua Yang wajibnya Yang penting Satu Baca Quran Solat lima waktu Menjalankan syariat Islam Ya karena Alhamdulillah Allah mengaruniakan Islam kepada Bapak dan keluarga Jadi Bapak harus menjujung tinggi Syariat Islam Baik Bapak Ibu Dan kelima anak Nah disamping itu Ada potensi-potensi yang lain Yang harus Bapak Bapak kembangkan Seiring dengan kemampuan mereka Kalau mereka suka nyanyi Ya kita beliin lah Semacam Vianika Flute Bahkan kita jarang Main gitar Kalau mereka suka baca Ya kalau jalan-jalan Kita ke toko buku Gak akan disebutin ya Toko bukunya ya Iya jangan Disponsor Ada juga yang anak bapak Yang suka olahraga Ya kita support Dibeliin bola Kan gitu ya Dibeliin bajunya Kan gitu Jadi Itu mencoba Sebagai orang tua Menunjang Menunjang Karakter anak Lepas dari semua itu Tetap ujung-ujungnya Adalah bagaimana Bapak punya harapan Agar anak bapak itu Bisa menjadi Anak yang soleh Dan soleha Seperti teh intan ini Insya Allah Insya Allah Jadi mudah-mudahan Teh intan juga ya Segera ya Insya Allah Amin Amin Ya gak teh intan aja Ada sini ada Teh ayami Tsepti juga Tsepti mah udah Bener-bener tuh target Itu teh intan Oh iya Tahun ini gitu Tahun ini Pokoknya harus katanya Kita doakan bareng-bareng Ya salat ya Kita doakan bareng-bareng Ya apatihah Baik teh intan Itu dalam keluarga Jadi yang paling penting Peran fungsi Berarti tantangan terbesar Sebenarnya Kalau tadi bapak Ceritakan gitu Dalam berkomunikasi Dengan anak itu Bapak sudah tahu caranya Tapi tantangan terbesar Ada Sendiri gitu Untuk bapak berkomunikasi Dengan anak Ada ketika Mereka masih usia 2 tahun Nah gimana tuh pak Jalan-jalan ke kebun binatang Nah kan disebutin lagi tempatnya Ya Karena kebun binatang tersebut Belum jadi sponsor Jadi diajak jalan-jalan ke kebun binatang Kemudian dia nanya Ayah itu apa Nah gimana tuh pak Ya itu masalahnya Aduh dia lihat apa ya Kan kalau saya ngerangin Salah entah Ya kan Ayah kok itu Itu yang komunikasi terberat Dalam mendidik Anak Terutama dalam masalah Sosialisasi pengenalan Baik satwa Atau apa Ya dan di dalam keterangan Kan suka ada tulisan tuh pak ya Setiap Setiap Nah persoalannya Gak ada braille-nya tuh Nah itu Mestinya Gak melihat braille-nya Ya mestinya Itu disediakan juga Braille-nya Bahkan kalau di Hongkong Ya Alhamdulillah Bapak pernah berkesempatan ke sana Jadi setiap tempat-tempat wisata Itu pasti dilengkapi Dengan audio dan braille Misalnya saya pernah Ke sebuah perbelanjaan Di Hongkong itu Ada bunyi Coba kang tang Itu sentuh bunyi itu Ternyata itu bacaannya Istilah kalau di bahasa Indonesia Kan naik Berarti itu eskalator Untuk naik Kan gitu Jadi ada audio Plus braille Nah saya ingin juga Tempat-tempat publik Tempat-tempat wisata Gitu Bagaimana agar para insan tunannya Kita bisa mengakses Nah itu mungkin Saya ingin Apa dibuatkan lah Petanya dalam braille Ya kan Denahnya Kemudian juga Setiap lokasi itu Ada braille-nya Lebih bagus lagi Disediakan juga dengan audionya Misalnya Suaranya Suara Oh harimau Gitu Oh akan Habisnya Akan di speaker itu Begitu disentuh Oh ini adalah Harimau Sumatera Harimau Himalaya Kan gitu Mungkin ada beberapa hewan juga yang belum tahu Itu kan harus tetap ada ya Pak Ya informasinya sedikit Apalagi kan kalau harimau kan di siang hari gak pada bunyi Oh iya Ya itu apa Masa saya harus menyentuh dulu harimau Jadi memang Perlu adanya informasi Perlu adanya satu petunjuk Bahwa insya Allah Saya telah berharap bahwa tempat-tempat wisata Kan gitu ya Fasilitas-fasilitas publik Itu benar-benar Bisa mengakomodir Untuk berbagai Karakter anak bangsa ini Karena bagi Bapak Ketunanetraan adalah Bagian dari karakter diri Sebagai karunia dari ilahi Kalau ini ya sahabat kita Dengarkan gitu dari tadi Disini itu sistem Bapak gitu ya Untuk berkomunikasi dengan anak itu Lebih Bapak Mencoba mengerti Anak itu seperti apa Karakternya itu seperti apa Walaupun Tadi ada tantangannya Tidak bisa melihat Bahkan mungkin Ada gitu ya Beberapa orang Ya saya gak bisa melihat Harusnya anak saya yang lebih pintar Kan bisa aja kayak gitu ya Alhamdulillah Karena Allah mengeruniakan Kepada Bapak Ketunanetraan Tantangannya adalah Bagaimana agar Bapak Bisa mengaktifkan indera yang ada Kan dalam teori Ilmu pengetahuan alam Kalau penglihatan itu kan 85% aktivitas seseorang Dipengaruhi oleh Penglihatan Nah kemudian Ketika ditutup Berarti yang 85% ini kemana Nah logikanya Bahwa manusia itu kan 85% air Kalau air itu ditutup Pasti akan menekan Ke segala arah Nah ketika penglihatan Ditutup Mudah-mudahan Bisa mengaktifkan Pendengaran Perabaan Naluri Sehingga Benar-benar Bisa memberikan pelayanan Yang terbaik Baik buat istri Maupun anak Juga Buat seluruh keluarga besar WMP Kan gitu kan Saya sering bilang ya Ih Teh Intan cantik banget hari ini Kan gitu ya Senyumnya enak banget Apalagi kalau di tanggal 28 Ya kan gitu Itu pasti Itu pun sudah fakta Sudah fakta Kan gitu Jadi memang Bapak harus bisa mencoba Menaktifkan Naluri Bapak Membaca karakter Ini kan Di kita ada Sepuluh orang ya Berarti kan harus Satu persatu Harus dipahami Memahami Teh Intan Memahami Teh Yuni Memahami Teh Septim Memahami Teh Ayani Teh Wiwin Kan gitu ya Kemudian yang Laki-lakinya Itu juga Harus bisa Bapak pahami Sehingga Benar-benar bisa Memberikan suatu Pendugasan Atau pengaturan Secara Proposional Dan Profesional Ini Pak Mungkin Karena durasi juga Kita langsung Ke tips Tips dari Bapak Untuk orang Orang tua Tuna Netra Gimana caranya Berkomunikasi Dengan baik Untuk Kepada anak Terutama yang sudah Bisa melihat Itu gimana Baik Pertama Tentu ini yang umum Lakukanlah komunikasi Antara orang tua Suami Dengan istri Istri dengan suami Orang tua dengan anak Itu dengan Penggunaan hati Kita dikasih tangan Baik yang kanan Maupun yang kiri Ya dikasih juga Pergelangan Kita punya pelukan Peluklah anak kita Peluklah pasangan kita Ketika kita Hendak melakukan Sebuah komunikasi Agar apa? Agar Yang dimaksud Dapat tercapai Makanya Ikatkanlah cita-cita itu Dengan cinta Jadi Rukun cinta itu Kan ada lima Satu Statement Katakanlah sayang Itu kan kata-kata cinta Yang kedua adalah Sentuhan Yang ketiga adalah Satu statement Dua sentuhan Tiga suasana Empat hadiah Lima selalu ingin melayani Itu lima bahasa cinta Yang bisa kita Tantip dalam keluarga Jadi ada lima tip Untuk menyampaikan cinta kita Pada keluarga Satu Sentuhan Ya disatat sahabat Dua statement Tiga suasana Empat hadiah Lima selalu ingin melayani Insya Allah Oke Udah ada tipsnya Udah ada ceritanya Nah kita Tinggal apa ya coba Apa pak? Tinggal like Subscribe Dan komen Nah itu pastinya ya Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Ya betul Supaya senantiasa mendapatkan update-update terbaru Dari Al-Quran Braille Official Terima kasih Teh Intan Sama-sama bapak Sahabat Semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax